Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait lanjutan dari informasi sebelumnya Yaitu mengenai rekan-rekan ya atau honorer yang terdata di BKN Yang mana diangkat menjadi P3K di tahun 2024 ini Jadi disini kita akan menyampaikan bagaimana sih cara mengeceknya Apakah kita masuk dalam pendataan atau masuk dalam database BKN atau tidak Sehingga kita bisa menjadi prioritas awal teman-teman ya Dan bagaimana jika peserta tersebut misalnya seperti dari guru swasta ya Yang tidak pernah diikutkan dalam pendataan Nah itu juga kita akan bahas sebagaimana pertanyaan dari rekan kita di kolom komentar channel ini Oke pertama-tama teman-teman ya kita bisa lihat disini Di pendataan non-ASN ini adalah link resmi dari BKN Sebelumnya kita bisa mengecek ada fitur disini teman-teman ya Ada fitur disini yang bisa kita gunakan untuk mengecek Dimana untuk mengecek diri kita masuk pendataan atau tidak Cukup menggunakan NIK Nomor KK Wilayah dan tanggal lahir Nah teman-teman ya Namun karena fitur tersebut disini admin lihat hari ini sudah tidak ada teman-teman ya Sudah tidak ada dan pastinya teman-teman juga Bingung bagaimana sih cara mengeceknya Nah jadi disini admin akan sampaikan caranya sangat mudah Kita cukup masuk di website resmi daripada instansi kita Disini admin contohkan teman-teman ya Ini dari Tanjung Jabun Barat Nah disini jelas sekali kita lihat bahwa ada pengumuman hasil akhir Kenapa dikatakan hasil akhir Karena sebelum hasil akhir ini ada namanya hasil uji coba Teman-teman ya Hasil uji coba Namun yang fix masuk dalam pendataan itu adalah dari hasil akhir ini Atau finalisasi pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Nah misalnya pemerintah mana teman-teman ya Nah ini kebetulan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabun Barat Dan ini dipublikasikan oleh admin daripada BKPSDM Kabupaten Tanjung Jabun Barat ini Ini 16 Maret teman-teman ya 16 Maret 2023 Dan admin sedikit juga menyampaikan bahwa pendataannya itu dilaksanakan di tahun 2022 ya Pendataan ini Nah kita bisa scroll ke bawah Pengumuman nomor 800 BKPSDM 2022 Karena ini dikeluarkan teman-teman ya pengumumannya Tentang hasil akhir atau finalisasi pendataan tenaga non-ASN Di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabun Barat Nah kita bisa langsung download disini atau membuka link ini untuk melihat daftar namanya Oke nah disini sudah ada teman-teman ya Tentang pendataan non-ASN Nah kita langsung bisa lihat disini Dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut Pendataan non-ASN dilaksanakan bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN Bukan teman-teman ya pada waktu itu Karena banyak pada waktu itu berdar informasi bahwa Pendataan ini adalah untuk menjadi ASN Bukan seperti itu sebenarnya teman-teman ya Tujuan awalnya hanya untuk mengetahui data honorer Namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabun Barat Itu yang pertama Yang kedua berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Pendataan tenaga non-ASN lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabun Barat Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.721 orang Sebagaimana terlampir dengan rincian sebagai berikut Nah disini kita lihat untuk Tanjung Jabun Barat Total THK2 nya ada 73 orang yang masuk dalam pendataan Dan pegawai non-ASN guru dan non-guru ini sudah termasuk ya Ini 3.648 totalnya 3.721 Nah ini sudah termasuk Pemadam Ini sudah termasuk Satpol PP Teman-teman ya Nah ini guru Ini sudah ada semua disini 3.721 Nah pada waktu itu dikatakan bahwa ini bukan untuk mengangkat non-ASN Namun ini salah satu cara untuk menjadi aparatur sipil negara Dengan mendapatkan prioritas Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri ANAS disini teman-teman ya Bahwa yang terdata di BKN diangkat P3K Meskipun dengan tes Nah selanjutnya Kita bisa scroll ke bawah Disini ada Ada honor pada waktu itu di Tanjung Jabun Barat Yang mana data yang tidak membuat akun Ada 42 orang Terus data yang tidak unggah dokumen Karena ini pelaksanaannya sama persis ketika kita mendaptar CASN ya Kita juga unggah dokumen teman-teman ya Ini ada 77 orang yang tidak unggah Terus ada yang tidak melakukan submit alias menyelesaikan pendataannya Ada 86 orang Nah ini 31 Oktober 2022 Nah disini kita lihat Daftar finalisasi tenaga Honor kategori 2 Dan tenaga non-ASN Kabupaten Tanjung Jabun Barat Tahun 2022 Nah ini ada nomor registrasi THK2 nya Ada nama peserta Tanggal lahirnya Ada nomor registrasi Terus Atau kode ya Ada unit kerjanya Ada jabatannya Nah disini untuk THK2 Kita lihat totalnya ada 73 orang Teman-teman ya Di Tanjung Jabun Barat Nah disini teman-teman bisa lihat Ada penjaga sekolah Khusus THK2 Ada guru kelas Ada guru agama Tenaga kebersihan Khusus THK2 Guru tidak tetap Guru kelas Tata usaha Jadi disini guru dan non-guru Nah teman-teman ya Guru dan non-guru disini ada Oke ini ada 73 Sedangkan untuk non-ASN nya ini cukup banyak teman-teman ya Ini ada ratusan halaman Disini kita bisa lihat Ada NIK peserta Ada tanggal lahirnya juga Nah Terus disini misalnya nama Yandi Ashariga Disini dia unit kerjanya pada saat dilakukan pendataan itu di BKPSDM Jabatannya sebagai operator sistem aplikasi Terus ada Muhammad Nurdin Dia unit kerjanya di Satuan Polisi Pemun Peraja Jabatannya Stab Banpol PP Terus disini ada Yasilatul Rahma Dia itu unit kerjanya di SDM 129 Garing Angkarumawi 5 Di Bram Hitam Kanan Sebagai guru kelas Ini juga ada guru PAI Nur Aini Aliyah Ada tenaga administrasi Nah ini ada operator Ada operator Nuzul Azmi Dan seterusnya teman-teman ya Oke Ini administrasi surat Nah ini ada Stab Banpol juga Nah selanjutnya teman-teman ya Nah ini adalah nama-nama yang sudah fix masuk dalam pendataan Masuk dalam pendataan Dan hasil dari pendataan di tahun 2022 ini Inilah yang diverifikasi kembali oleh BPKP bersama dengan BKN Nah itu yang pernah disampaikan oleh MempatRB bahwa 2,3 juta 2,3 juta honorer ya Yang sudah didata Itu kembali diverifikasi datanya Seperti termasuk nama-nama yang ada disini yang teman-teman lihat Ini diverifikasi kembali datanya Apakah betul-betul orangnya Ada dan bekerja sesuai dengan apa yang disampaikan disini Karena ini harus mencantumkan SPTJM pada waktu itu ya Oke Nah terkait dengan beberapa jabatan disini Nah kita mendapatkan kabar baik Ini informasinya juga masih terbilang sangat baru teman-teman ya Ini terkait pendaptaran CSN 2024 Yang mana akan segera dibuka Dan untuk Sulawesi Selatan itu membuka untuk Satpol PP Satpol PP disini untuk Sulawesi Selatan Menyiapkan formasi sebanyak 487 formasi P3K Dan 95 CPNS Alhamdulillah teman-teman ya Ada P3K ada juga CPNS Dan ini informasinya 17 Januari 2024 Pemprov Sulawesi Tengah Menyusun formasi CPNS dan P3K Yang akan diusulkan di tahun 2024 ini Masing-masing OPD diminta untuk menyetor Beberapa-berapa formasi yang dibutuhkan Kepada BKD Sulawesi Selat Setelah itu BKD kirim ke pusat Kepala Satpol PP Sulawesi Selat Andi Arwin Asis menyatakan Pihaknya dengan menyusun formasi sebanyak 487 orang Untuk P3K Saat ini kami sementara menyusun formasi untuk P3K sebanyak 487 orang Karena baru ada aturannya keluar Sebagaimana tercantum dalam Permen Pan Nomor 11 Tahun 2024 Tentang jabatan pelaksana ASN Permen Pan tersebut memberikan peluang untuk Satpol PP di P3K Dan menomenklatur pengelola Trantibu Untuk kualifikasi pendidikan minimal Diploma 3 Jadi kalau Satpol PP itu minimal Dia itu D3 Yang relevan dengan tugas jabatan dan Peranata Trantibu Sedangkan untuk kualifikasi pendidikan minimal SLTA Atau Sederajat Yang relevan ya Untuk formasi CPNS Satpol PP akan mengusulkan Ini ada juga untuk CPNSnya Alhamdulillah ya Sementara untuk CPNS kami mengusulkan Untuk 95 formasi untuk jabatan pemula Fungsional pemula Sesuai rekomendasi formasi jabatan Fungsional di Satpol PP Provinsi Sulsel Yang diberikan oleh Dirjen Binaadwil Kemendagri Sebelumnya anggota DPRD Sulsel dari Praksi PKB Irwan Hamid mendesak agar Pemprov Sulsel mengusulkan pengangkatan CASN Untuk OPD Satpol PP Ini aspirasi yang ingin kami luruskan Ini terkait Surat Edara Mempan RB Yang ditujukan untuk merekrut P3K menjadi ASN Ini aspirasi Tolong sampaikan ke Gubernur terkait Perekrutan Satpol PP Kata Irwan Hamid Dalam rangka rapat Komisi C Nah ini ada usulan ya teman-teman ya Dari Untuk merekrut P3K menjadi ASN Ini usulan dari Salah satu anggota DPRD teman-teman ya Namun pada intinya Informasi yang ada disini bahwa Satpol PP itu Informasinya disediakan untuk P3K dan CPNS Dari Pemerintah Sulawesi Selatan Oke teman-teman ya Jadi buat teman-teman semua yang lagi menonton video ini Dan teman-teman yang Misalnya tidak masuk dalam pendataan Atau mungkin Tidak ditemukan datanya Disini sudah ada informasi dari Mempan RB Sebagai penutup Dari video ini Ini hanya sekedar mengingatkan bahwa Bagaimana dengan Honorer yang tercecer Mempan RB Aswar Anas Mengatakan Akan Dicarikan solusi Namun untuk saat ini Pemerintah akan fokus kepada Honorer yang masuk Data BKN Nah seperti yang ada disini teman-teman ya Fokus disini Tapi bukan berarti Yang tidak masuk Dalam pendataan ini Dibiarkan Karena disini bahasanya Dicarikan solusi Oke Mungkin cukup sampai disini Informasi yang dapat admin bagikan Di video kali ini Lebih dan kurangnya admin Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih